Intro Jika ada segerombolan monyet, kemudian ia didatangi oleh satu truk pisang dan satu truk uang Kira-kira menurut Bapak Ibu, mana yang dipilih monyet tersebut? Yang dipilih? Yang dipilih pisang Kenapa? Karena monyet membutuhkan pisang Dan monyet tidak tahu mau diapain uang Padahal uang bisa membeli lebih banyak lagi pisang Pun demikian dengan manusia Ketika ia ditawari pekerjaan dengan bisnis, mana yang dipilih? Yang dipilih biasanya kebanyakan adalah pekerjaan Karena pekerjaan menghasilkan gaji atau salat Atau kepastian di setiap bulannya Kenapa tidak memilih bisnis? Karena bisnis tidak serta-merta langsung mendapatkan hasil Kalau bekerja, mendapatkan salari Kalau berbisnis, mendapatkan profit Tapi apakah langsung profitnya? Tidak Biasanya berbulan-bulan baru mendapatkan profit Monyet, kenapa tidak memilih uang? Karena ia tidak tahu, tidak memiliki pengetahuan Bagaimana? Uang ini memilih apa? Gimana belinya? Manusia pun sama Bisa jadi memilih pekerjaan karena memiliki keterbatasan dalam pengetahuan bisnis So, ketika kita memilih bisnis Hal yang paling pertama Yang paling pertama adalah bagaimana memiliki pengetahuan Dan zaman sekarang bukan tentang pengetahuannya Tapi bagaimana ketika memiliki pengetahuan Pengetahuan itu mampu bermanfaat Aplikatif untuk menghasilkan profit Salah satunya kesan yang ingin saya sampaikan dari kisah tersebut adalah Bagaimana kita dalam menjalankan bisnis Dengan berdasarkan pada keilmuan Dengan pengetahuan Dan bukan hanya memiliki pengetahuan Tapi bagaimana pengetahuan yang dimiliki tersebut terkait dengan bisnis Kita mampu mengaplikasikannya Mempraktekannya Menjadi manfaat Dan juga menjadi sebuah bisnis yang sukses Dan menghasilkan profit Salary bisa mengamankan kehidupan kita Tapi profit bisa menghasilkan keberuntungan-keberuntungan dalam hidup kita Tips bisnis lainnya Saksikan di video-video berikutnya Salam Sineri Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya